Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kopianan dan disini teman-teman kalau berhubungan dengan demo aplikasi yang kita demokan di video sebelumnya gue udah mendapatkan sebuah pencerahan lah ya nah, kalau kita balik ke activity main class kita di awal itu kita disini, kita udah kasih jaraknya itu 16 teman-teman kalau kalian perhatikan disini ya, di attribute nah, ke kiri itu paddingnya 16 tapi di template kita paddingnya nggak ada atau marginnya itu nggak ada jadi dia kepotong, jadi dia maksa ke paling kiri padahal sedangkan di main activitynya dia udah kepotong 16 nah, mau nggak mau kita ubah di sebelah sini margin, kalau nggak salah margin sih ya marginnya kita tambahin teman-teman lebih besar daripada 16 dan gue nggak tahu ini 16 apa satuannya mungkin DP ya tapi yaudahlah kita coba aja disini kita coba 20 DP jadi kalau margin gini berarti atas bawah kiri kanan sebanyak 20 DP biar gue nggak capek oke, itu yang pertama teman-teman oke, kita akan coba lihat lagi nah, jadi dia akan ya, gitu lah ya oke nah, kita balik ke main activity teman-teman nah, kalau kita lihat di sebelah sini kita pernah tulis-tulis kata Inggris dan gue lupa ini kayaknya bukan hint teman-teman hint itu nah, itu text sebenarnya gue maunya hint ada di mana kah hint? kita coba lihat kita cari disini hint nah, di sebelah sini ini tuh kayak text di belakangnya gitu loh tuh, jadi dia nggak terbaca sebagai text nah, kita akan balik ke main activity nah, kalau di aplikasi atau di demo sebelumnya kan dia cuma mendeteksi all doang all which is burung hantu tapi kita maunya dynamic URL edit text berarti kita akan cari gimana caranya ngambil text dari dalam input tersebut jadi ketika tombol itu nantinya di klik teman-teman setelah disini deh nah, ketika tombol itu di klik gue mau semua data yang ada di dalam inputnya gue akan ambil artinya gue harus punya string kata dulu disini sama dengan kosong di kosongkan gue menghindari null biar errornya agak minimalis kemudian kata sama dengan list dot get no, no, no call list bukan list input dot get text nah dot to string dot trim biasanya gue di trim teman-teman trim itu fungsinya untuk menghilangkan spasi di kiri dan kanannya dia nah baru disini kita bisa if kalau katanya is empty ada gak nah berarti ini is null is empty is null entahlah ya null aja deh nah kalau di katanya ini null atau kosong maka kita akan mengeluarkan tos teman-teman kalau katanya kosong maka akan ada tosnya tapi kalau katanya berisi kita akan tampilkan datanya di dalam request data tersebut nah nah lagi nah lagi bodo amat lah ya disini kita bisa bikin tos dot make text eee gue lupa kalau gak salah get application context koma eee text tidak boleh kosong seperti itu ya kemudian integer duration nya terus dot length nya kita bikin panjang dot show oke seperti itu jadi nanti ketika text nya kosong ketika orang tekan maka akan muncul tampilan seperti ini tapi kalau text nya ada seharusnya dia akan cek dulu teman-teman gak boleh lebih dari satu kata tapi eee nantilah itu hanya masalah coding lebih ke dalam lebih kayak bug debug lagi ya kalau misalnya di dalam ada text nya atau ada katanya maka di string url nya kita akan ganti teman-teman berarti disini url sama dengan string yang ini atau ini deh copy aja deh kita copy kita paste disini string url sama dengan all nya ini kita ganti kita bikin seperti ini tambah diganti dari kata nah seperti itu all nya dihapus jadi akan berganti sesuai data yang kita inputkan kita bisa input school maka nanti munculnya akan school jadi gak melulu all doang all terus all all dan all terus seperti itu kemudian setelah itu nanti dia akan masuk ke url dia akan akses masukin ke adapter dan seterusnya dan seterusnya kemudian kita akan coba run teman-teman oke dan oke gue akan run disini dan by the way dimana ah itu dia baru muncul teman-teman ya dia disini masih installing apk dan enak banget teman-teman by the way pakai linux ini ya kalau kalian gak untuk main game ya enak lah nah disini ada tulis kata inggris kalau kita klik disini teman-teman gue kliknya dari hp aja klik disini maka akan muncul dibawah teks tidak boleh kosong dan dia akan munculnya agak lama itu agak lama sih sebenernya kita tekan lagi jadi dia bukan error yang muncul tapi peringatan kalau teksnya gak boleh kosong sekarang kita akan isi teksnya kita akan isi all seperti ini kemudian kita akan klik disini maka yang muncul adalah nah ini dia permasalahannya gue gak tau apakah kalian bisa menyelesaikan masalah ini datanya akan muncul kalau kita sembunyikan dulu baru dia muncul teman-teman seperti itu dan itu masih kepotong ya kalau kalian lihat masih kepotong dan ini gue scroll-scroll gak bisa karena muncul satu kita akan coba untuk memunculkan data sekolah sekolah seperti ini school kita akan klik disini cari kemudian kita belum edit lagi teman-teman untuk tampilannya biar bagus tapi ini udah bisa di scroll teman-teman by the way emang gak keliatan juga dan gue masih belum ngerti nanti gue akan cari solusinya lagi seperti ini nah apa yang terjadi kalau kita klik dalam bahasa Indonesia misalnya copy copy ada gak ya klik disini oke seperti itu dan dia gak muncul apa-apa teman-teman sepertinya nah seharusnya ketika data tidak muncul seperti ini seharusnya ada peringatan kalau datanya kosong atau data tidak ditemukan seperti itu nah untuk kedepannya gue akan bikinkan aplikasi ini lebih bagus lagi dan buat kalian yang mau untuk edit-edit atau desain aplikasinya kalian boleh desain sendiri atau kalian boleh kirim desain kalian ke gue supaya gue bisa bikinkan atau yang lain-lainnya kita bisa berkolaborasi teman-teman kalau kalian mau bikin sendiri ya silahkan juga seperti itu dan gue penasaran dengan gratis cari seperti itu nah udah ada jadi disini ada keliatan adverb terus dibawahnya adalah without charge atau free teman-teman dan gratis itu bahasa ini juga ternyata ya kemudian udah udah seperti itu teman-teman nah itu dulu aja untuk video kali ini dan mungkin ini adalah video terakhir untuk sesi ini teman-teman gak tau kedepannya mungkin gue akan kasih video demo ketika aplikasinya nanti udah jadi agak-agak sedikit bagus lah ya gue akan tambahkan card view dan lain-lainnya seperti itu dan ya sampai disini dulu aja teman-teman entahlah tutorial atau apa yang pasti gue suka berbagi silahkan kalian tonton dan kalau kalian suka silahkan teman-teman kalian tekan tombol subscribe-nya dan subscribe-nya gratis kok itu dulu aja sampai ketemu di video kopianan yang berikutnya salam kopianan bye-bye